kemerdekaan kita bukan hadiah kita perang dan pada saat perang itu kita tidak punya tentara kita tidak punya polisi polisi bangkit ada yang bekas polisi Belanda, ada yang bekas polisi Jepang tentara juga begitu, bangkit tidak ada SK tidak ada gaji tapi memang kalau tidak ada SK sebetulnya lebih luas ya untuk kita enak juga zaman itu dia langsung aja pangkat cek gue pantasnya apa lo pantasnya mayur gue mayur sekarang ruwet kalian masuk sini aja capeknya bukan main bener gak? iya kan? kalau musim masuk sespim atau akpol atau akmil waduh aku yang capek datang anak buah yang setia yang dulu benar dulu gendong Pak Prabowo waktu Pak Prabowo di gunung pincang-pincang sekarang datang Pak anak saya daftar akpol dalam hati saya anak lo daftar kok gue yang repot iya kan? tapi namanya oke jadi apa yang gue harapkan Pak kalau bisa ada surat iya kan? yaudah lah mana gue bikin surat juga iya kan? tapi surat saya selalu ada klausul sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan mohon agar calon ini dipertimbangkan untuk diterima jadi kan gak salah aku iya kan? karena saudara-saudara pimpinan lembaga harus menjaga standar kualitas jadi inilah ilmu yang saya dapat jadi sepanjang memenuhi syarat mohon dipertimbangkan bayangkan jadi kalau saya bikin surat ke kapolri saya bikin surat ke ya kan? saya tidak kasih beban ke beliau karena beliau lihat oh sepanjang memenuhi syarat tapi mereka beliau itu masih hormati saya ditilpon maaf menhan calon yang menan ajukan tidak memenuhi syarat ya benar kalau tidak memenuhi syarat jangan dikasih masuk karena nanti lembaga institusi ya kan? kors kesatuan akan akan turun kualitasnya jadi sejak kita merdeka tahun 1950 ya coba bayangkan ini slide kok gak keluar bisa dikeluarkan slide jadi ya sudah saudara bayangkan ya kita merdeka tahun 1950 dalam arti penyerahan kita menerima kedaulatan itu kalau tidak salah 30 Desember bendera merah putih naik di istana kalau tidak salah 1 Januari 23 Januari sudah ada APRA pemberontakan angkatan perang Ratu Adir di Jakarta dan di Bandung yang dipimpin oleh Westerling kemudian anda perhatikan itu tahun 47 48 mereka melakukan agresi ya Madiun mereka melakukan agresi ini semua berasal dari asing proklamasi NII anda perhatikan Agustus 49 Agustus 49 September Oktober November 4 bulan sebelum penyerahan kedaulatan menjelang kompresi meja bunder NII diprokram di diproklamasikan dan saya pernah lihat foto-foto DITI saya lihat pakai jenggot banyak kembandan-kembandannya itu ya kan tampaknya kayak bule semua itu maaf Pak Iwan ya mungkin ada juga yang dari Jawa Barat tapi saya lihat ini pakai jenggot segini warna kemerah-merahan berkelihatan ini nanti kita harus periksa arsip-arsip dokumentasi di sana di Belanda karena setelah sekian puluh tahun kan arsip dibuka kalau saya ini ini adalah intel sandi yudanya Belanda dia meninggal dia siap pada saat saya keluar saya tinggalkan bom-bom waktu biar kamu Republik Indonesia gak bisa bikin apa-apa dan itu seringkali dinyatakan oleh mereka Van Mook semua mengatakan kenapa Indonesia tidak bisa merdeka karena Indonesia terlalu banyak suku terlalu banyak agama terlalu banyak ras kemudian tahun lima puluh juga RMS meletus RMS terdiri dari banyak bekas tentara Kenil kemudian lima tujuh PRA di Permesta meletus dan kita tahu PRA di Permesta ya kan didukung oleh kekuatan-kekuatan luar ya kan OPM G13PKI PGS Paraku Malari Fretelin GAM sudah saya hafal Fretelin OPM saya mengerti ya Saudara-saudara dalam setiap peristiwa ini apalagi yang saya saksikan dan saya menemukan selalu ada keterlibatan asing mengirim senjata mengirim uang dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya ini fakta sejarah jadi kalau kita mau bicara sekarang persatuan-kesatuan kita harus mengerti banyak kekuatan yang tidak suka Indonesia bersatu dari segi geopolitik ya karena di dunia ini maaf dalam geopolitik tidak ada suka dan tidak suka tidak ada ya kan dia mengatakan nilai-nilai universal yang ada adalah kepentingan jadi kita sudah mengerti bahwa dalam benak negara-negara besar mereka katakan there are no permanent friends and there are no permanent enemies there are only permanent interest dan yang itu di dunia itu yang itu Terima kasih.